Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian Karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film Di video kali ini, aku akan membahas film yang berjudul Flying Colors Film ini dirilis pada tahun 2015 Dan juga dibuat berdasarkan kisah nyata Ladies and gentlemen, please enjoy this video Let's get it in trouble Langsung bahas film, rasa sui-sui Di awal film terlihat seorang gadis kecil yang sedang duduk sendiri Sambil memandangi anak-anak yang seumurannya bermain di lapangan Gadis itu bernama Sayaka Dia punya keinginan untuk mempunyai teman Karena dia sering sekali dibully di sekolahnya Sedangkan ayahnya tak terlalu senang dengan Sayaka Ayahnya lebih senang dengan adik laki-lakinya yang bernama Ryota Karena ayahnya punya impian agar adiknya bisa menjadi pemain baseball profesional Ketika di sekolah, Sayaka yang duduk sendirian tiba-tiba terkena bola dan terjatuh pingsan Ibunya langsung bergegas menuju ke sekolah Dan menanyakan tentang kejadian bully yang sering terjadi kepada anaknya Namun, pihak sekolah tak bisa membantunya Karena itu bukan kewajiban sekolah Mendengar hal itu, ibu Sayaka sangat kecewa Dan memutuskan untuk memindahkan anaknya dari sekolah tersebut Ketika dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan dua orang siswi Sayaka terus memperhatikan dua siswi tersebut Ketika ditanya ibunya, Sayaka mengatakan Jika mereka terlihat manis memakai seragam itu Yang ternyata itu adalah sekolah swasta khusus perempuan Yang mempunyai akses ke universitas Melihat antusias Sayaka, ibunya langsung memindahkannya ke sekolah tersebut Hari pertama di sekolah, ternyata Sayaka langsung mendapat tiga teman Dia sangat senang karena hal itu yang selalu diimpikan oleh Sayaka Persahabatan mereka terus berlanjut sampai mereka SMA Ketika di SMA, Sayaka dan sahabatnya hanya bersenang-senang Tanpa memikirkan pelajaran Suatu hari ada pemeriksaan di kelas Di sini Sayaka ketahuan membawa rokok Dan akhirnya dia dipanggil ke ruang kepala sekolah Di situ Sayaka disuruh memberitahu siapa saja siswi yang ikut merokok Namun Sayaka tak mau menjawabnya Sehingga ibu Sayaka dipanggil ke sekolah Akibat dari perbuatannya Sayaka diskorsing oleh sekolah Pada saat menjalani diskorsing, Sayaka mengubah warna rambutnya Kemudian ibu Sayaka menyarankan Agar Sayaka mendaftar di sebuah bimbingan belajar Untuk persiapan ujian masuk universitas Kemudian Sayaka mengunjungi bimbel tersebut dan mendaftar Terlihat guru bimbel yang bernama Subota menemui Sayaka Di sini dia sedikit kaget karena melihat penampilan Sayaka Beberapa waktu kemudian Subota memberi soal untuk dikerjakan oleh Sayaka Agar Subota tahu kemampuan akademisnya Setelah melihat hasilnya, Subota sempat kagum Karena semua jawabannya salah Dan cara menjawabnya selevel dengan anak SD Namun Subota mengatakan Jika cara menjawab Sayaka sangat jenius Itu semua dilakukan Pak Subota untuk memotivasi Sayaka Agar bisa bergairah dalam belajar Bahkan Sayaka disarankan untuk memilih universitas Keio Salah satu universitas swasta terbaik di Jepang Mengetahui hal itu membuat saya kata percaya diri Namun Pak Subota meyakinkan Jika dirinya akan membantu memwujudkannya Sesamanya di rumah Sayaka mengatakan kepada ibunya Jika dirinya siap untuk masuk universitas Keio Saat malam hari dia juga mengatakan kepada sahabatnya Namun malah ditertawai Dan mereka juga berkata Jika hal itu sangat mustahil Hari pertama masuk bimbel Sayaka langsung diberi Pak Subota soal Dan hasilnya Sayaka mengalami peningkatan Dimana sebelumnya tak ada jawaban yang benar Sekarang ada satu jawaban yang benar Selanjutnya Pak Subota menyuruh Sayaka Untuk menggambar peta Jepang Namun yang di kamar Sayaka malah lingkaran Dan ketika disuruh menunjukkan arah Ternyata Sayaka masih tak tahu arah Setelah kepulangannya Terlihat Sayaka belajar dengan adik perempuannya Kemudian ayahnya datang dan mengatakan Jika Sayaka tak akan bisa masuk universitas Keio Lalu ayahnya juga tak akan menanggung biaya bimbel Sayaka Karena menurut ayahnya itu semua akan sia-sia untuk Sayaka Ayahnya hanya berharap kepada Ryota yang akan menjadi pemain baseball profesional Mendengar hal itu membuat Sayaka menjadi lebih bersemangat untuk belajar lagi Kesokan harinya Sayaka datang ke bimbel lebih awal untuk belajar Kemudian datang murid baru yang bernama Reiji Dia dipaksa orang tuanya untuk menjadi pengacara seperti ayahnya Awalnya Reiji tak mau untuk ikut bimbel tersebut Namun karena bujukan Pak Subota Akhirnya Reiji mau untuk mengikuti bimbel tersebut Di kesokan hari Pak Subota mengatakan Agar Sayaka terus belajar meski liburan musim panas Akan tetapi Sayaka menolaknya Karena Sayaka sudah punya rencana dengan teman-temannya Sayaka juga mengatakan Jika itu Pak Subota hanya untuk belajar Maka akan sulit mendapatkan pasangan Kemudian Pak Subota menjawab Jika sewaktu muda dulu dia pernah berambut panjang Kemudian dia berjanji akan menunjukkan foto masa mudanya Saat masih berambut panjang Jika Sayaka bisa menguasai bahasa Inggris tingkat SMA Akhirnya Sayaka menjadi lebih bersemangat lagi Meskipun sedang bermain dia tetap menyempatkan belajar Dan akhirnya pembuktiannya berhasil Sayaka menguasai bahasa Inggris tingkat SMA dalam waktu 3 minggu Pak Subota akhirnya menunjukkan foto masa mudanya Dia juga menceritakan tentang kehidupannya Saat SMA dulu dia sangat bandel dan sulit diatur Kemudian Pak Subota menjadi pengajar di Bimbel Karena melihat ada lawangan pekerjaan di kolom koran Beberapa hari kemudian Masa skorsing Sayaka telah usai Saat pelajaran berlangsung Sayaka sempat tertidur di kelas Hal itu membuat gurunya marah dan mengatakan Jika Sayaka tak bisa naik kelas Kemudian Sayaka menjawab Jika dirinya akan naik kelas Karena Sayaka akan masuk Universitas Keio Mendengar hal itu semua murid tertawa Di sini Pak Guru mengatakan Jika Sayaka berhasil masuk Universitas Keio Dirinya akan berlari lapangan sambil bugil Akhirnya Sayaka sepakat dengan gurunya Jika Sayaka diterima di Universitas Keio Pak Guru yang akan menerima hukuman tersebut Namun jika Sayaka tidak diterima Sayaka yang akan menerima hukuman itu Terlihat Sayaka duduk sendiri setelah pulang sekolah Reiji yang melihat Sayaka dia pun menghampirinya Mereka berdua mengobrol tentang kehebatan Pak Subota Dalam mendidik muridnya Setelah selesai mengobrol Mereka berangkat menuju tempat Bimbelnya Sesamanya di sana terlihat Guru Sayaka mengajak Pak Subota pergi Kemudian Sayaka mengajak Reiji untuk mengikutinya Yang ternyata gurunya meminta Pak Subota Untuk berhenti membimbing Sayaka Agar bisa masuk ke Universitas Keio Namun Pak Subota menolak dan marah Atas permintaan Guru Sayaka Beberapa hari kemudian Terlihat Ibu Sayaka mengunjungi Pak Subota Di sini dia berterima kasih karena sudah memimbing anaknya Pak Subota juga mengatakan jika Sayaka merupakan murid yang cerdas Namun dia sudah terlalu ketinggalan Jadi Pak Subota menyarankan agar mengikuti Bimbel Extra Saat sudah di rumah Ibu Sayaka berencana untuk menggunakan asuransi Sayaka dan Ayumi Agar Sayaka bisa mengikuti Bimbel Extranya Ayumi pun ikut senang karena bisa membantu kakaknya yang lagi bersemangat belajar Di sisi lain Sayaka mendengar pebicaraan mereka berdua Di kesokan hari Sayaka menemui Pak Subota untuk menanyakan berapa banyak uang yang dibayarkan ibunya Lalu Pak Subota memperlihatkan uangnya kepada Sayaka Pak Subota juga menyampaikan pesan ibunya Apapun hasilnya tak akan jadi masalah Yang penting Sayaka bahagia Saat malam hari teman-teman Sayaka juga mendukungnya Karena meski bermain bersama Sayaka juga tetap belajar Hal itu membuat mereka memutuskan Jika untuk sementara mereka tak akan mengajak Sayaka untuk bermain Sampai Sayaka bisa masuk ke Universitas Keio Agar Sayaka bisa fokus belajar Setelah itu Sayaka menjadi bersemangat belajar Dia pun belajar sampai larut malam Karena kurang tidur Sayaka tertidur lagi saat jam pelajaran Sehingga membuat gurunya marah Dan akhirnya Ibu Sayaka dipanggil ke sekolah Di sini ibunya meminta agar gurunya tak menskorsing Sayaka lagi Dan membiarkannya sekolah sampai selesai Karena Sayaka akan mengikuti tes masuk Universitas Keio Mendengar hal itu akhirnya Pak Guru memaafkannya Tiba di hari ujian Sayaka dengan semangat mengerjakan soal-soal tersebut Namun hasilnya masih kurang memuaskan Karena Sayaka mendapat nilai E Di malam hari terlihat ayah Sayaka sedang memarahi Ryota Karena bolos latihan selama satu minggu Yang ternyata Ryota sudah tak ingin bermain baseball Karena tak percaya diri dengan kemampuannya Di sini Sayaka mencoba menasehati Ryota Namun Sayaka malah disuruh menyerah Dengan impiannya masuk ke Universitas Keio Hari kedua tes Sayaka juga masih mendapatkan nilai E Dimana hal itu membuat Sayaka frustasi Kemudian dia mendatangi tempat bimbelnya Di sini dia berkata Jika dirinya sudah tak semangat lagi Untuk masuk ke Universitas Keio Mendengar hal itu Pak Subota menasehati Sayaka Agar tak patah semangat Sayaka yang sudah terlanjut frustasi Dia memutuskan untuk menyerah Kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat bimbelnya Beberapa waktu kemudian Terlihat Sayaka yang menemui ibunya saat bekerja Di sini dia pun menangis di pelukan ibunya Sesampanya di rumah ibunya menasehati Dan memberi motivasi kepada Sayaka Agar terus bahagia dan tetap berjuang Di tengah obrolan Sayaka bertanya Kenapa ibunya menikahi ayah yang keras sifatnya Lalu ibunya menjelaskan Jika sebenarnya ayahnya adalah orang yang baik Ayahnya dulu punya impian masuk ke Universitas Keio Dan menjadi pemain baseball profesional Namun ayahnya tak bisa memwujudkannya Beberapa hari kemudian terjadi keributan antara ayah dan Ryota Yang ternyata Ryota pulang dalam keadaan mabuk Karena dia merasa sangat tertekan dengan keinginan ayahnya Untuk menjadi pemain baseball profesional Sayaka yang berusaha melerai malah didorong oleh ayahnya Melihat hal itu ibunya kesal Dan langsung memecahkan kaca mobil Ketika bertika yang terhenti Ryota langsung kabur dari rumah Di sini ibunya memberitahu Jika Ryota mempunyai penyakit asma Sehingga dia memutuskan untuk berhenti bermain baseball Beberapa waktu kemudian Sayaka menemui Ryota Di sini dia menasehatinya Agar tak menyerah Mendengar hal itu Ryota malah membalik obrolan Karena Sayaka juga menyerah dalam impiannya Saat di rumah Sayaka meminta ibunya Agar menemani Sayaka pergi ke Universitas Keio Di kesempatan hari Mereka jalan-jalan melihat Universitas Keio Di sini Sayaka merasakan semangatnya bangkit lagi Setelah melihat suasana di Universitas tersebut Beberapa hari kemudian Sayaka pergi menemui Pak Subota Untuk meminta maaf Sayaka ingin Pak Subota menjadi pemimpinnya lagi Setelah semua itu Sayaka mengikuti ujian simulasi Universitas Keio Di sini dia berhasil mendapatkan nilai C Pak Subota terlihat sangat senang Dengan penjabayan Sayaka Karena dengan hasil itu Peluang untuk bisa masuk Universitas Keio Semakin besar Ketika sampai di rumah Terlihat semua keluarga sedang berkumpul Ayahnya sedang membakar peralatan baseball milik Ryota Ayahnya juga meminta maaf kepada Ryota Karena telah membuat Ryota menjadi tertekan Kemudian Sayaka menunjukkan hasil ujian simulasi kepada Ryota Dengan hasil tersebut Kemungkinan besar bisa masuk ke Universitas Keio Melihat dari itu Semua keluarganya menjadi terharu Dan senang dengan kerja keras Sayaka Sebelum ujian sebenarnya Sayaka disarankan Pak Subota agar memilih jurusan sastra Di pilihan pertama Dan jurusan ilmu politik pada pilihan kedua Tiba di hari ujian yang sesungguhnya Pada saat itu Salju turun dengan lebat Sehingga lalu lintas menjadi terhambat Di mana kereta yang akan ditumpangi oleh Sayaka Tidak bisa beroperasi Kemudian ayah Sayaka datang untuk mengantar Sayaka Di tengah perjalanan ayahnya meminta maaf Karena selama ini dia kurang perhatian dengan Sayaka Sesampainya di tempat ujian Ayahnya memberinya semangat Dan ujian pun dimulai Setelah melalui ujian yang berat Akhirnya Sayaka bisa lolos di ujian pertama Keluarga dan Pak Subota sangat senang mendengarnya Sebelum ujian kedua dimulai Sayaka mengunjungi Pak Subota Dia memberikan sebuah surat untuk Pak Subota Namun Sayaka meminta Agar membuka surat tersebut Saat Sayaka lolos ujian masuk ke Universitas Keio Lalu Pak Subota memberi semangat Dan memberi satu kaleng kopi Sebelum ujian dimulai Sayaka meminum kopi pemberian Pak Subota Biar nanti mengerjakan ujian dia tak ngantuk Ketika ujian berlangsung Tiba-tiba perut Sayaka terasa mual Hal itu membuat dirinya bolak-balik ke kamar mandi Dan menghabiskan banyak waktu Dalam mengerjakan soal ujian Singkat cerita Tibalah hasil ujian diumumkan Dengan nada sedih Sayaka menelpon Pak Subota Dia mengatakan Jika dirinya tak lolos di jurusan sastra Mendengar hal itu Pak Subota memberi semangat kepada Sayaka Dia juga mengatakan bahwa masih ada kesempatan di jurusan ilmu politik Terlihat Sayaka sedang merenung sendirian Dirinya memikirkan apakah hasil ujian jurusan ilmu politik bisa lolos Tiba-tiba teman Sayaka datang dan mengajak Sayaka untuk bermain Akhirnya Sayaka menerima ajakan itu Dan malam itu Sayaka sangat bersenang-senang Di kesekan harinya Sayaka membuka hasil ujian jurusan ilmu politik Dan dirinya diterima Sayaka lalu bergegas menuju ke tempat bibelnya Untuk memberi kabar Pak Subota Mendengar hal itu Pak Subota dan teman lesnya ikut berbahagia Hal itu juga dirasakan oleh kedua orang tua Sayaka Saat di sekolah ternyata Sayaka juga lulus ujian Dia juga menagih janji kepada gurunya Dan mereka pun berfoto bersama Sampai akhirnya Sayaka berpamitan ke orang tua dan keluarganya Untuk belajar ke Universitas Keio Kemudian cerita pun selesai Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran Untuk menjadi orang yang sukses tidak melulu dari kehebatan akademis kita Karena yang paling penting adalah dukungan keluarga atau orang di sekitar kita Oleh karena itu tak masalah jika kalian Blah Hehehe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!